Intro Shalom anak-anak semua, apa kabar? Anak-anak jangan lupa ya, biarpun hari minggu kita tidak ke gereja, tapi kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah sekarang disini ada Tante Meme, kita akan berdoa dulu sebelum memuji nama Tuhan ya. Ayo anak-anak mari kita berdoa semua. Bapak kami ada dalam surga Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya kami percaya biarpun anak-anak tidak hadir dalam gereja ini, tapi Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kami dan anak-anak semua. Dan semuanya kami serahkan acara ini hanya di dalam tangan-Mu. Demi Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk anak-anak semua, sekarang kita mulai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Harus dengan semangat ya anak-anak ya. Oke, mulai. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusmu. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusmu. Seindah-indah pelatih, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, menyalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, menyalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelatih, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oh kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya Begitu besar kasih Tak tercura bagi dunia Karyamu, kasihmu yang terpulia Tiada terselami Besarkan aja perbuatanmu Kau beri tidurmu bagi diriku Tiada yang sepertimu Kau berkuasa selamanya Ku uji kau selalu Oh, betapa dalamnya Betapa lebarnya Kasih seriamu Oh, oh, oh Tiada bandingannya Tiada luannya Tiada sepertimu Yesus Tuhan ku Begitu besar kasih Tak tercura bagi dunia Karyamu Kasihmu yang terpulia Tiada terselami Besarkan aja perbuatanmu Kau beri tidurmu bagi diriku Tiada yang sepertimu Kau berkuasa selamanya Kau berkuasa selamanya Kau berkuasa selamanya Yesus Tuhanmu, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Betapa dalamnya, betapa lebarnya, kasih setiamu, oh, 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 tiada berkingatnya, tiada duanya, tiada kesudahan. Yesus Tuhanmu, betapa dalamnya, betapa lebarnya, kasih setiamu, oh, oh, oh. Tidak ada berkingatnya, tiada ruanya, tiada seperti yang Yesus Tuhanmu. Na 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 Haleluya Tuhan Di telapak tanganmu kau tulis namaku Di dalam genggamanmu seluruh hidupku Sungguh bangga ku punya apa sepertimu Yang tak pernah melupanku Di tengah badai hidup kau menemaniku Di atas gunung batu kau bawa diriku Sungguh bangga ku punya apa sepertimu Yang tak pernah meninggalkanku Ku nyatakan engkau Tuhan di hidupku Tuhan di setiap ucapan dan perkuatanmu Ku nyatakan engkau Tuhan di hidupku Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku Di telapak tanganmu kau tulis namamu Di dalam genggamanmu seluruh hidupku Sungguh bangga ku punya apa sepertimu Yang tak pernah melupanku Ku nyatakan engkau Tuhan di hidupku Tuhan di setiap ucapan dan perkuatanmu Ku nyatakan engkau Tuhan di hidupku Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku Ku nyatakan engkau Tuhan di setiap ucapan dan perkuatanmu Ku nyatakan engkau Tuhan di hidupku Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku Ku nyatakan engkau Tuhan di hidupku Oh haleluya Oh haleluya Oh haleluya Terima kasih Tuhan Oh kau sungguh baik Tuhan Oh kau sungguh baik Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yang telah disampaikan kepada roh kudus pada om nah sekarang adek-adek sebelum om masuk dalam cerita terlebih dulu om berdoa sama adek-adek yang ada di rumah yuk bersama-sama kita berdoa mulai Bapak-Bapak, kami mengucapkan syukur pada pagi hari yang indah Tuhan kami mengucapkan syukur kepada engkau Tuhan, karena engkau sangat baik terlalu baik terlalu baik bagi kami Tuhan engkau yang mengasih kami juga mengasih anak-anak sekolah Minggu Vila Dewiakit, Tuhan tolong Bapak jadikan anak-anak Vila Dewiakit itu semakin dewasa, mengandang engkau setia kepada engkau Tuhan jadikan dia sebagai muridmu Tuhan kami percaya roh kudus beracara untuk membawa kami firman Tuhan kepada anak-anak kecil ini Tuhan tolong Bapak, dengan urapan kuasamu Tuhan di dalam nama Tuhannya amin adek-adek yang ada di rumah dengarkan baik-baik om cerita firman Tuhan biar firman Tuhan itu masuk dalam hati adek-adek yang ada di rumah kalau ada adek-adek yang didampingi oleh orang tua tolong adek-adek dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan nah firman Tuhan kami om yang menyampaikan firman Tuhan Yesus melayani dalam kuasa Allah dalam kuasa Allah itu ada empat hal yang pertama yang pertama Yesus dicobai di sebuah padang gurun nah lalu Yesus dibawa oleh roh kudus untuk dicobai oleh iblis iblis itu sangat cerdik sangat pandai yang menggodai Tuhan Yesus lalu Tuhan Yesus diajak lalu Tuhan Yesus berpuasa pada 40 hari dan 40 malam ketika Yesus berpuasa itu akhirnya Tuhan Yesus lapar lapar sekali nah lalu si pengoda itu datang kepada Yesus eh jika engkau anak Allah jadikan batu itu menjadi roti tetapi Tuhan Yesus berkata manusia itu bukan dari manusia hidup bukan dari roti tapi melainkan firman yang dari mulut Allah kami percaya firman ini untuk anak-adik supaya anak-adik jangan dicobai oleh iblis melainkan melekat kepada Tuhan berdoa sama Tuhan lalu adik-adik mengalami oleh Tuhan Yesus mengalami percobaan ini oleh suatu iblis yang menggodai menggodai setiap hari nah yang kedua yang dicobai oleh iblis itu iblis diajak Tuhan Yesus sebuah kota namanya kota suci ya kota disini kota suci itu diletak oleh kota Yerusalem yang terletaknya lalu si Tuhan Yesus diajak disitu lalu Tuhan Yesus kalau kamu jika anak Allah tunjukkan kamu apa yang kamu perintahkan lalu iblis itu menentang menentang mahlikat-mahlikat Allah menentang segala apapun segala godaan apapun lalu mahlikat bilang kalau engkau anak memerintahkan kami jangan terantuk dari kaki batu itu lalu Yesus berkata janganlah janganlah kamu mencobai Allah Tuhan Allahmu Allah kami kalau kamu mencobai Allah kami kamu akan meninggalkan tempat kuasa gagapan kamu nah lalu yang ketiga Yesus dicobai yang terakhir Yesus dicobai melalui melihat Yesus diajak ke gunung untuk melihat kemegahan dunia kerajaan dunia ini lalu Tuhan Yesus jika kamu anak Allah tunjukkan kamu kuasamu lalu Yesus Yesus berkata inyap lah iblis kamu segala kekerjaan itu kamu tidak boleh hingga kepada dia ayolah engkau berbakti kepada Tuhan nah itu sederhana kalau adik-adik yang di rumah jangan dicobai oleh iblis kalian gak mau dikodek iblis dan om berdoa supaya anak-anak banyak berdoa di rumah banyak saat teduh kepada Tuhan yang kedua dua hal ini Tuhan memapak Tuhan tampil di Galeria tampil di Galeria untuk apa untuk Tuhan Yesus mengajar apa yang Tuhan Tuhan Yesus mendengar suara suara Yohanes Pembaktis Yohanes Pembaktis ada di Galeria nah Galeria itu Tuhan itu Yohanes Pembaktis mengadakan memberitakan komponjaman Tuhan membaktis seluruh keluarga Galeria itu lalu Yohanes itu disingkirkan diam di Nasaret dia pindah ke Kapanahun jadi Kapanahun itu dia Tuhan Yesus mengajak mengajak sebuah disana lalu Tuhan Yesus bilang kepada di kotak Kapanahun itu Tuhan Yesus lalu mengajak supaya karena itu percaya Tuhan Yesus berkata Tuhan Yesus sama dengan Yohanes Pembaktis yang berkata bertobatlah kerajaanmu sudah dekat kerajaan sudah dekat lalu si kata Kapanahun ini semua dipercaya sama Tuhan bertobat semuanya akhirnya Tuhan Yesus dikata Kapanahun itu semua dipertobatan yang terjadi dikata Kapanahun akhirnya yang ketiga tiga hal Tuhan memanggil murid-murid yang pertama lalu ada seorang dua saudara yang bernama Petrus Petrus itu disebut Simon dan Andreas yang kedua ini Andreas dia menembakkan janji menembakkan jarak di sebuah danau nah di sebuah danau dia menembakkan Tuhan Yesus mampir disana bertemu dengan dua saudara itu Yesus bilang kepada dua ini eh kalian buangkan jaramu ikuti aku supaya aku menjadi kamu Tuhan Yesus bilang kepada eh mari ikut aku kamu sebagai penjara manusia itu akhirnya si dua orang itu meninggalkan Yesus berkatakan orang dua itu pergi kamu dari situ supaya kamu menjadi penjara manusia akhirnya Tuhan Yesus bersama-sama dua orang itu lalu Tuhan Yesus bertemu dengan dua saudara lagi namanya Jakobus Jakobus anak-anak Jebedius dan yang satu yang lainnya Yohanes Yohanes dia mengajak Jakobus dia memberitakan apapun nah lalu Tuhan Yesus bilang kepada dua bersaudara itu Jakobus sama Yohanes nah Yesus berkata kepada ayahnya ayahnya Jakobus akhirnya Yesus berkata hey kamu sedang apa kamu saya sedang membelaskan jarahnya Tuhan akhirnya dia membelaskan jarahnya lalu dia mengikuti Yesus kemana Yesus pergi lalu yang terakhir Yesus mengajar menyembuhkan orang banyak disana lalu Tuhan Yesus menyembuhkan disana disana berbagai segala penyakit nah di tersial di daerah Syria di serial itu banyak berbagai segala penyakit ada penyakit gusta ada penyakit rumpuh adanya penyakit ayam ada juga kelasukan setan akhirnya Tuhan Yesus bilang kepada orang-orang disana eh marilah marilah letih dan lesu dan berbeban berat dan berbeban berat semuanya yang aku tanggungkan dan menjadi kelegahan kepadamu nah dua empat hal ini menjadi tema untuk anak-anak yang di rumah supaya anak-anak di rumah semakin sungguh-sungguh setia kepada Tuhan jangan seperti ibris jangan seperti murid yang yang dengar-dengaran pada firman Tuhan kami percaya wasa kudus saat ini bekerja seluruhnya Tuhan menyertai anak-anak sekolah minggu di rumah selamat hari minggu Tuhan memberkati sebelum itu kami berdoa dulu selesai peniman Tuhan Bapak surga kami mengucapkan syukur pada siang hari ini kami mengucapkan syukur kami sudah selesai membawa firman Tuhan kami banyak kekelemahan kekulangan kepada engkau Tuhan jadikannya firman ini tema untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah mereka tidak bisa beribadah sekolah minggu mereka beribadah kepada di rumah saja Tuhan tolong Bapak hurapi anak-anak yang di rumah Tuhan dengan hurapan kuasa roh kudus Bapak bekerjalah anak-anak sekolah minggu Tuhan kami percaya kami menyampaikan firman Tuhan kami banyak kekeluarangan kelemahan kami banyak berdosa kepada engkau Tuhan jadikan kami sebagai murid sebagai domba-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus selalu ya amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Yesus sihat Oh betapa dalamnya betapa limpannya Kasih setia-Mu Oh, oh, oh Ya tak paling aja Ya tak kuatnya Ya tak seperti Tuhan Ya tak seperti Tuhan Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Oh, oh, Tuhan Oh, oh, oh Haleluya Puji Tuhan